Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali kembali di YouTube channel Bagi Sama Reysha Hari ini kita akan membahas aksesoris buat Honda WR-V Dan kabar baiknya, hanya dengan budget 2 jutaan aja Kalian bisa memasangkan beberapa aksesoris ini Yang bisa bikin Honda WR-V kalian makin keren dan juga makin fungsional Ada apa aja? Langsung aja kita masuk ke aksesoris yang pertama Yang pertama ada aksesoris LED Sequential Side Mirror Dari Auto Project yang kita pasangin ke Honda WR-V kita Ini dia lampu yang kita ganti sahabat-sahabat Kalau misalnya kalian tahu bahwa standarnya itu hanya kedap-kedip aja Biasa aja standar aja Tapi berkata aksesoris ini, lihat dong Tampilannya jadi running atau sequential Jadi makin terlihat sporty dan pastinya keren banget Dan kalian gak perlu khawatir kalau misalnya aksesoris LED Sequential ini Sudah plug and play alias tidak potong-potong kabel Sudah soket-soket mengikuti bawaan kabel dari si mobil Honda WR-V nya Dan kalian juga bisa melihat ini sudah perfect fit size banget Jadi sudah mengikuti ukuran dari kaca spion si mobil Honda WR-V nya Bisa dilihat ya Apalagi kalau misalnya malam-malam kamu nyalain lampu sen ataupun lampu hazard Terlihat sporty dan juga keren banget Honda WR-V nya Ini akses yang pertama, langsung aja kita move ke akses yang kedua Yang kedua ada aksesoris door visor ataupun talang air nih sahabat Toto Ini penting banget kalian pasang karena juga fungsional banget Dan yang kedua selain fungsional ini bisa memperubah penampilan si Honda WR-V nya Yang tadinya standar biasa aja botak bagian kaca jendelanya Tapi sudah kita pasangin door visor ini Jadi terlihat ada aksen sporty nya nih sahabat Toto Door visor ataupun talang air ini juga berfungsi banget Karena apa kalau misalnya kalian lagi di cuaca gerimis ataupun hujan Kalian membuka kaca jendela Nanti air hujan itu gak akan langsung masuk ke dalam interior mobil kalian Karena sudah terhalangi sama talang air ini Jadi kan bahaya banget nih sahabat Toto Kalau misalnya air hujan itu langsung masuk ke dalam interior mobil Bisa ngelusak interior Terus bisa bikin bau juga Itu kan gak banget ya sahabat Toto Makanya harus banget nih pasang si talang air ini Nah gak cuman di cuaca hujan ataupun gerimis aja Tapi kalau misalnya kayak gini lagi panas Terik minta ampun kayak gini sahabat Toto ya Kalian lagi parkir di luar seperti ini Ataupun di basement parkiran yang cukup sumpah Ini talang air ini sangat membantu banget Karena ketika kalian membuka kaca sebanyak 3 cm Tuh seperti ini Ini gak bakal terlihat dari luar Kalau misalnya kalian lagi buka kaca sebanyak 3 cm Ataupun sedikit gitu ya Karena sudah terhalangi sama si talang air ini Jadi gak bakal dicongkel-congkel sama orang Nah padahal di luar ini kita gak kelihatan kan Kalau misalnya kacanya lagi dibuka sedikit Padahal itu di dalam Kita lagi buka jendela nih sahabat Toto Jadi kalau misalnya kita meninggalkan mobil Dengan keadaan kacanya dibuka sedikit Itu tidak bakal terlihat Karena sudah terhalangi sama si talang air ini Jadi kalau misalnya sekarang Lagi parkir terus panas tinggal buka kaca aja sedikit Nanti masuk-masuk Ya di dalam mobilnya itu Kabinnya gak akan terlalu pengap Karena sudah dibuka kaca jendelanya sedikit aja Nah Gak cuma gitu aja sih Gue mau kasih lihat nih Kalau misalnya talang air kita itu sudah mengikuti Lekukan-lekukan dari bagian kaca mobilnya Dan pastinya sudah presisi dan juga fit size banget Nah kalau misalnya aftermarket pada biasanya ini sahabat Toto Talang airnya itu tipis banget bahannya Tapi kalau misalnya punya Auto Project Ini tebel banget Kokoh, kuat Gak letoy sama sekali Jadi tidak mudah pecah juga Dan ini juga ada Lekukannya juga Jadi tidak datar dan juga flat ya Jadi lebih stylish bentuknya Lebih keren kalau ketika sudah dipasang Di mobil Honda WRV nya Nah Kalian gak perlu khawatir juga Kalau misalnya talang air atau driver visor dari Auto Project ini Kita garasi gak bakal berubah warna Karena mau mobil kita yang lain Kita pakaiin Talang air di Auto Project ini juga sudah 2 tahun lebih Itu gak berubah warna sama sekali sahabat Toto Karena materialnya juga Premium yang pastinya Dan kualitasnya juga Keren banget Nah mungkin sahabat Toto bingung nih Tadi tuh Resha main-main remote aja Terus jendela mobilnya bisa kebuka Ini adalah Aksesoris ketiga yang bakal Resha sebutkan Yaitu Auto Window System Ini bisa bikin mobil Honda WRV kalian Jadi makin canggih Karena kalian bisa membuka otomatis jendela mobil kalian Hanya dengan remote aja Ya bener banget ini Keadaan mobil Keadaan mobilnya lagi mati mesinnya Jadi kalau misalnya kalian mau membuka jendela mobil Bisa hanya dengan remote aja nih sahabat Toto Contoh ya Resha contohin kalau misalnya mau buka Ke semua jendela tinggal pencet Buka Tutup Buka Jendela mobilnya langsung otomatis terbuka dari depan Dan juga dari belakang sahabat Toto Begitu juga kalau misalnya kalian mau tutup jendela mobilnya Hanya dengan sentuhan di remote aja Tinggal pencet Lock 2 kali Langsung tertutup semuanya Catat ya sahabat Toto Ini mesinnya lagi mati Jadi ini berfungsi banget kalau misalnya kalian lagi parkir Terus kalian mau buka jendela dulu nih Lagi Lagi mau neduh dulu Terus mau buka Mobilnya ada di sana Gak jauh dari kalian Terus kalian mau buka jendelanya dulu nih Sebelum masuk Tinggal buka aja pakai remote ini berfungsi banget Dan juga Selain buka dan juga tutup secara keseluruhan Kalau misalnya kalian mau membuka jendela mobil Hanya 3 cm juga bisa banget Tinggal pencet aja Tutup Buka Tutup Ini karena terhalang talang air jadi gak kelihatan ya sahabat Toto Kita bisa repeat Kita coba lagi Tutup Buka Tutup Tutup Jadi kalian bisa membuka sedikit demi sedikit Dan itu bisa berulang-ulang kali Begitupun juga Kalau misalnya mau tutup tinggal pencet 2 kali unlock aja Langsung tertutup semua Dan gak cuma itu aja Tapi dari dalam juga menambah fungsi loh sahabat Toto Langsung kita masuk ke dalam ya Nah Richard ada info kan kalau misalnya fungsinya itu gak cuma di saat kadaran mesin mati aja Ataupun dari luar kalian bisa ngoperasiinnya Tapi ada fungsi tambahan juga nih sahabat Toto Berkat si modul auto window system ini Yang tadinya auto window nya itu hanya berfungsi di jendela mobil bagian driver aja Tapi berkat modul ini 4-4 kaca jendela mobilnya jadi berfungsi sebagai auto window Langsung aja kita buktiin ini yang bawaannya ya Ini memang sudah standar kalau misalnya kursi driver itu bisa auto window Ini kita coba di bagian kursi depan penumpang Tinggal one touch langsung terbuka secara otomatis Di bagian belakang One touch langsung otomatis terbuka juga semuanya Bagian kursi belakang sebelah kiri pun sama halnya seperti yang lainnya Gak cuma buat buka jendela aja Tapi fungsi menutupnya juga sama Jadi semuanya auto window sahabat Toto Kita mau dari belakang dulu One touch langsung tertutup Langsung tertutup Bagian sini Tertutup Ya kalau misalnya bagian driver Udah otomatis pasti bisa auto window Nah itu dia sahabat Toto Modul auto window system yang sudah dipasangkan di mobil Honda WRF kalian Yang pastinya bikin mobil Honda WRF kalian jadi makin canggih Nah itu dia sahabat Toto Dengan budget 2 jutaan aja kalian bisa mendapatkan aksesoris Yang bisa bikin Honda WRF kalian jadi makin keren dan juga fungsional Buat sahabat Toto yang mau dapetin aksesoris ini Bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian Karena semua aksesoris noprojek sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia Ataupun misalnya kalian lokasinya di Jakarta Langsung aja main kota project garage Lokasinya di Rukos dari square block I8C Karena di Jakarta barat Ataupun kalau misalnya kalian gak bisa kesini Tenang aja kan kita juga punya layanan kota project tau beres Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian Untuk pasangin semua aksesoris dari auto project Dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia Di Shopee dan juga di Bluebe Jangan lupa juga follow social media kita di auto project Untuk tiktok dan juga instagramnya Dan juga jangan lupa subscribe youtube channelnya auto project Segitu aja video kali ini Dan semoga video ini membantu modifikasi mobil kalian See you in the next video Auto project bikin mobil auto keren Bye Bye